Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Kabit Humas, Polda, Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi SIKMH menghimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan penerimaan Polri dan meminta uang, karena proses seleksi dilakukan secara gratis. Kabit Humas, Polda, Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi SIKMH menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan saat penerimaan Polri. Kewaspadaan terutama bagi mereka yang anggota keluarganya sedang mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri karena sangat rawan menjadi korban penipuan. Ia menjelaskan modus penipuan tersebut biasanya dilakukan dengan cara pelaku yang mengaku dari Biro SDM Polda, Papua Barat, menghubungi keluarga casis untuk memberitahukan kepada mereka bahwa anggota keluarga mereka bisa diruluskan kembali dan diterima menjadi anggota Polri dengan diharuskan mengirimkan sejumlah uang. Kombes Pol Adam juga mengatakan, saat ini penerimaan Polri adalah gratis tanpa dipengut biaya serta mengedepankan proses bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jika ada oknum yang mengaku panitia, pejabat Polda, anggota Biro SDM Polda, Papua Barat, meminta sejumlah uang saat proses pendaftaran, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah modus penipuan dan segera laporkan kebit propam Polda, Papua Barat.